Tidak hanya di Abu Sumar Musolo, di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, pengawasan terhadap penumpang tiba juga diperketat. Bahkan aparat kepolisian turut memantau secara langsung pengoperasian thermal scanner di Bandara Udara Internasional Jawa Barat Kertajati. Kapolres Majalengka AKBP Mariono memimpin langsung pantauan pengoperasian alat thermal scanner atau pemindai suhu tubuh di Bandara Udara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati. Pengoperasian alat thermal scanner ini dilakukan pihak BIJB Kertajati bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan, kelas 2 Bandung. Salah satunya guna mencegah penyebaran wabah virus corona yang berasal dari negeri Tiongkok. Sementara guna memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran virus corona, pemasangan dan pengoperasian alat pemindai suhu tubuh ini dilakukan di area kedatangan internasional maupun domestik Bandara Udara Terbesar Kedua itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruhnya negatif ya, artinya semua yang dilimudik di sini dalam keadaan yang sehat, tidak ada terjangkit satu virus pun. Untuk himbaw sendiri ke masyarakat? Tentu saya himbaw kepada seluruh masyarakat untuk selalu jaga kebersihan ya, kemudian apabila ada hal-hal yang perlu dilaporkan, baik kepada kami maupun keputusan kesehatan, kami selalu siap. Kalau misalnya memang ada terindikasi melalui alat thermal scanner itu suhu tubuhnya 38 derajat celcius, kami akan coba melakukan wawancara dengan suhunya panas itu, kemudian kita kasih termometer urang. Jadi diukur lagi suhunya dengan alat yang manual, kemudian kita tanya riwayat perjalanannya selama 4 balas hari kebelakang, apakah pernah melakukan perjalanan ke negara-negara yang terjangkit itu. Selain turut memantau pengoperasian alat thermal scanner, kedatangan para petugas kepolisian ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang. Dari Majalengka SP Hidayat, Kontributor Nusantara TV melaporkan.